Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel Halo teman-teman pencinta radio komunikasi Pada kali ini saya akan mereview Sebuah antena HT yang memiliki kemampuan dual band Ini dia Anten ini dari Toughware Seperti apa kinerjanya Kita akan mengukurnya dengan alat ukuran NOVNA Di dua band tersebut Untuk itu ikuti terus videonya Dan tak bosan-bosan saya ingatkan Bagi yang belum untuk subscribe Dan di like videonya Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Giri Purnama Channel Oke Ini dia ya antenennya Jadi punya Tipe model Itu UT Strip 106 UV Ada dua coil Di sini Yang pertama ini hanya dua lilit Yang kedua ini ada Satu dua tiga empat lima Enam tujuh lapan Sembilan sepuluh lilit Kurang lebih Panjang antena ini Di 41,5 cm Ya Diklaim punya gain itu 2,15 dB Ipedansinya 50 ohm Ya Dan panjang kabel Ini sudah include ya Dengan kabelnya Ini entah RG berapa Itu tapi Ipedansinya 50 50 ohm Dengan panjang 300 cm Oh ini ada informasinya Kabelnya jenis RG 174 Ya Jadi cukup kecil SWR Diklaim di bawah 1,5 Bekerja di frekuensi VHF Dari mulai 136 Hingga 174 Dan UAF Di 400 Hingga 520 MHz Nah ini juga bisa digunakan Sebagai antena GSM Direntang frekuensi 900 Hingga 1800 MHz Ya Jadi kalau dilihat Tab-tabnya Seperti ini ya Mungkin ini untuk Untuk Yang panjang itu VHF Yang Tab setelah Loading pertama Atau coil pertama ini Kalau dari atas itu Untuk VHF Dan terakhir Ini untuk GSM Ya Dan konektornya Sediri menggunakan Konektor SMA F Female SMA Female Jadi Compatible Dengan Radio Seperti UV 5R Ya UV 5R RA RE Yaitu Compatible Untuk Di Boveng Ya Wear Wair Juga Di VIV 3288S Pokoknya Semua Radio HT Yang Menggunakan Konektor SMA Mail Maka Akan cocok Digunakan Di Antena Ini Nah Untuk Melihat Karakteristik Dari Pancarannya Menggunakan Alat ukur Nanti kita akan Cobakan Menggunakan Nano VNA Seperti apa Direntang Frekuensi UAF Dan VAF Kita akan Lihat bersama Pada Video Berikut Ini Oke Di hadapan Kita sudah Ada alat ukur Nano VNA Kita akan Cobakan Dulu Direntang Frekuensi VAF Ini Saya sudah Hubungkan Dengan Konektor Mail To Mail Ya Karena Nano VNA Sendiri Menggunakan SMA Mode Female Ini Tadi Antena Tafware Ini Juga Menggunakan Female Maka Kita Butuh Mail To Mail Ya Saya Hubungkan Kita Kita Lihat Ini Sudah Di Mode 1 Ya Direntang Frekuensi 1 40 Hingga 1 48 Meskipun Kemampuannya Diklaim Itu Dari 1 3 6 Sampai 1 7 4 Kita Ambil Ke Rata-rata Frekuensi Kerja Ya Di Amatir Maupun Di Citizen Band Atau Radio Antar Penduduk Ini Kita Lihat Disini Di 1 5 Itu Berada Di Posisi Di 144 Ya Kita Coba Lihat Disininya Agak Agak Ini Sempit Tidak Terlalu Lebar Jadi Kalau Saya Geser Geser Ke Kanan SWR Sudah Naik Ya Ini Di Sir Ke Kiri Maaf Koreksi SWR Sudah Naik 1,8 Sedangkan Ipedansi Juga Jauh Banget Ya Disini 31 Dari Diagram Semit Jauh Dari Lingkaran Pertama Oh Ini Di VAF Terendahnya Tadi Di 144 Ya Di Tengah Tengah Itu Pun Di 1,5 Ini Bergerak Terus Tidak Stabil Kita Lihat Disini Kita Langsung Minimum Disini Dibilang Minimumnya 43 Ini Bergerak Terus Ya Cuma SWR Di Sekisaran 1,6 Ya Jadi Tidak Tidak Apa Tidak Rendah Sekali Ya Nah Ini Saya Angkat 1,5 Di 143 Tapi Ini Berubah Terus Nih Minimum 145 Ini Di 14 Ya Bergeser Lagi Di Sekitar 14 Itu Di 145 Ya Ini Pedansinya Tapi Disini Terlihat 30 Pas Hingga 35 Jadi Kondisi Pengukuran Akan Berbeda Sekali Tergantung Lingkungan Kita Ya Mengukurnya Mungkin Kalau di Mobil Akan Berbeda Di Motor Akan Berbeda Ya Jadi Tidak Disarankan Penggunaan Rig Menggunakan Antine Ini Ya Karena Antine Ini Memang Dipuntukkan Untuk HT Jadi HT Itu Paling Rata-rata 5 Watt Sehingga Kurang Matte Pun Tidak Begitu Pemengaruh Terhadap HT Ya Bila Antinenya Kurang Matte Nah Itu Di VAF Berikutnya Baiklah Berikutnya Kita Akan Coba Di Ben UAF Ya Kita Akan Panggil Dulu Memory 1 Ya Wah Ini Terlihat Menarik Sekali Ya Tentang Frequency 400 Hingga 520 MHz Disini Saya Akan Coba Langsung Mencari Ini Kita Lihat Kalau kita Geser Oh Ini tinggi SWR nya Kalau disini Kita Turun Lagi Ini 1,3 Di Ini yang Terendah Menurut saya Ada Ada Di Frequency 444 400 MHz Ya Dependansi nya Sekitar 40 Juga Kalau kita Mencari Dependansi Yang sesuai Disini Mendekati 50 Itu Kebihan Disini Disini Ini ada Di Frequency 448 MHz Ya Kurang Lebihnya Ya Kesesuaian Antara Impedansi Dengan SWR Yang Di Bawah 1,4 Banding 1 Jadi Ini Yang Paling Menurut saya Yang Paling Sesuai Di Frequency 448 Oke Jadi Kesimpulannya Adalah Antena Ini Cocok Di Band 2 AF Ya Daripada VAF VAF Tadi Paling Rendahnya Itu Masih Di Sekitar 1,5 Ya Frekuensi Berada Di Frequency Amatir Di 144 Jadi Teman Teman Yang Anggota Rapi Mungkin Menjadi Tidak Tepat Bila Kita Paksakan Menggunakan Ante Ini Ya Dan Saran Saya Juga Jangan Gunakan Antena Ini Untuk Radio Model Rig Ya Karena Memang Tidak Direkomendasikan Ya Hanya Cocok Untuk Antena Model HT Oke Itu Kira-kira Gambaran Dari Hasil Pengukuran Antene Dari Toughware Tipe UT Strip 106 UV Ya Dengan Konektor SMA Tipe Female Mudah-mudahan Informasi Ini Membantu Anda Yang Ingin Menerapkan Antene Sejenis Terima Kasih Sudah Menonton Maaf Bila Masih Banyak Kekurangan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai